assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghapus objek yang tidak perlu atau mengganggu di dalam foto hanya menggunakan aplikasi di Android ya temen-temen Oke tanpa basa-basi kita lanjut ke videonya Nah hal yang pertama kalian lakukan adalah menginstall aplikasinya temen-temen kalian bisa menginstall aplikasi tersebut di Playstore nah kalian cari aplikasinya namanya Snapseed Oke setelah kalian mencari aplikasinya nih kalian install temen-temen aplikasinya yang gambar daun hijau ini buatan Google kok gratis Oke berukuran 24 MB kalau nggak salah deh karena karena disini saya sudah sudah menginstall kita buka dulu aplikasinya Oke nah jadi tampilan menu di awalnya seperti ini hal yang pertama kalian lakukan adalah menambahkan foto yang mau kalian hapus Oke mau yang kalian rapihin lah gitu ya contohnya disini saya menggunakan foto yang ini nih Oke nah disini kelihatan temen-temen di belakang ini banyak orang nih jadi mengganggu objek yang ada dalam foto ini temen-temen Oke yang pertama kita lakukan adalah klik tombol alat nih yang ada di bawah ini temen-temen Nah ketika kalian klik alat kalian lalu pilih healing healing nih yang ini Nah setelah klik healing kalian bisa menendai lagi objek yang mau kalian hapus Oke kita tandain dulu kalau bisa biar rapi ya temen-temen biar hasil juga bagus biar rapi aja gitu nandainnya nggak boleh kelewat nggak boleh ini Oke kita tandain dulu objeknya lalu lepas sip Nah kan kalau begini udah hilang objeknya temen-temen sekiranya kurang rapi kalian bisa ditimpah lagi biar rapi aja gitu biar daun kelihatan daun ada aja gitu belakang Nah kan segini kan tapi ya lumayan lah rapi lah segini nggak keciri keciri ada objeknya enggak ditandain lagi sip nah disini ada lagi nih ada objeknya mau kita hapus juga kalian bisa nandain temen-temen disini kalian tandain dulu biar rapi ya temen-temen nandainnya kalau bisa biar hasil juga bagus Nah setelah kalian tandain kalian lepas juga tes boom hilang ya temen-temen sulap bukan sihir hahaha jangan sampai nih Samsudin tahu nih video ini nih hahaha Oke setelah objeknya terhapus kan jadi lebih bagus ya temen-temen hasilnya hasil fotonya gitu kelihatan statik kayak gitu enggak ada enggak rame enggak mengganggu foto yang yang kita hasilkan gitu Oke setelah ke itu klik tombol centang yang dibawah oke temen-temen terklik dulu Nah setelah itu kalian klik ekspor lalu klik tombol simpan nah kita tunggu sampai menyimpan nah kita lihat hasilnya nah oke temen-temen hasilnya seperti ini ya kurang lebihnya hasilnya juga ya lumayan baguslah tinggal kalian akalin di Lightroom dikasih preset kasih tun edit update lagi biar bagus Oke terima kasih demikian tutorial saya berikan semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol like comment dan jangan lupa subscribe ya temen-temen agar saya semangat memberikan tutorial tutorial selanjutnya di dalam channel ini Oke sayu sampai jumpa